Kita telah salah membunuh si Haniyah. Nah, gara-gara kita bunuh Haniyah, sekarang si Nuar yang jadi pimpinan Hamas. Artinya apa? Mereka pun nyesel. Tau gini, kita gak usah ngebunuh Haniyah. Haniyah dulu, Haniyah bisa jadi ngobrol. Tapi si Nuar, ini udah orang-orang gak peduli mau kirangan ramun bagi mereka yang saya cahit. Bagi si Nuar, Allah sudah menentukan ajalnya. Tapi kalian, tahan gak nih? Israel, tahan gak kalian tuh perang yang gak panjang? Dan kita masih punya kekuatan besar. Nah, ini juga sebenarnya ada bahasa halus nih dari Hamas. Kenapa dia tuh mengangkatnya ya si Nuar? Padahal ada pemimpin-pemimpin lain di luar negeri yang lebih bebas untuk berdiplomasi. Yang menarik juga, ini pesan lainnya dari Hamas dengan memilih si Nuar. Ini kemarahan. Kalian selama ini kita kasih yang lunak-lunak, yang kompromnya gak mau, yaudah. Udah lah, sepakat. Langsung aja, nih. Jadi, yang berunding itu bener-bener langsung diantara para pujuan-pujuangnya. Dan gak mungkin mereka kirim diplomatnya ke terowongan, kan? Iya, itu juga. Jadi, sekalian yang berunding itu feel-nya berasa di sekitar dia banyak orang syahid dan lain-lain sebagainya. Ini ngerasain banget. Ngerasain banget. Beberapa menit setelah diputuskannya, Yaya Sinur sebagai pimpinan Hamas, yang lucu, gedung putih. Langsung nelfon pihak Qatar. Oke, tolong semua. Kita meredakan dulu. Meredakan dulu. Redakan. Kita jangan sampai terbawa sosok sana. Ketakutan. Sekelas gedung putih Amerika. Ketakutan. Baru, ya baru, pengumuman Yaya Sinur. Dan pengumumannya Yaya Sinur juga, itu dibandingin dengan puluhan roket dari Gaza. ini sudah hari ke-300 lebih loh. 306. 306. Para penjauh Gaza masih punya puluhan roket yang ditembakkan dalam kondisi seperti itu. Iya. Bahkan sampai hari ini masih ada Yassin Mia Homse. Masih banyak ya. Masih banyak. Itu kan artinya, kalau Abu Ubaidah itu pada saat bulan-bulan kemarin melaporkan sekitar seribu tank musuh sudah ditembak. Karena mereka dibayangin punya seribu Yassin. Sampai hari ini saya yakin mungkin 2000 kali yang sudah di... Dan jangan lupa kan para pejuang sempat merilis. Mereka masih terus memproduksi senjata ke dalam kondisi perang. Dan ada senjata baru yang baru keluar. Sahmul Ahmar. Nah itu belum kita bahas tuh. Iya. Sahmul Ahmar itu. Kenapa kau baru keluar sekarang? Tahu nggak? Sahmul Ahmar itu keluarnya itu di sekitar ketika pemimpin-pemimpin Hamas dan Fatah berangkat ke Beijing. Sedangkan Sahmul Ahmar itu adalah RPG yang diproduksi oleh Cina. Senjata baru. Ini kan pertunjukan sebenarnya kan? Coba lihat nih. Senjata gue masih banyak yang lalu kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampas LJ. Kali ini kita akan menayangkan menyajikan tentang apa ya? Terbunuhnya pimpinan Hamas Ismail ini ya guys. Ini membuat Israel menyesal karena lahir pemimpin baru yang lebih darang dan lebih kuat sikap intelijennya dan sikap apa ya? Perjuangannya. Oke? Langsung saja kita simak gas. Yang unik Jadi ketika ada pertukaran tawanan kan agar sejilat salit ini gak diketahui lokasi dimana awalnya saat itu Hamas menggerakkan beberapa mobil Hilux Hilux itu mobil apa sih? Mitsubishi apa ya? Hilux itu ya? Itu dari bersamaan dari beberapa titik dan isinya itu dua orang supir dan penantinya dicari yang yang ukurannya mirip dengan gilat salit gilat salit pokoknya semuanya bener-bener dari berbagai arah terus konvoy jadi bener-bener kita ketahui dimana arahnya itu itu ingat masa ya dan saya ikut menyambut para tawanan yang datang ke Gaza gitu kan kemudian ada orasi-orasi nah ketika memulangkan tawanan itu kan dikepelangin nih yang dari Sejaya dibawa ke Sejaya lagi yang dari Cebalia ke Cebalia saya ikut kepelangin tapi saya kaget saya bukan kaget saya dulu karena saat itu kan itu kan sebuah peristiwa besar jalan ditutup gak boleh ada mobil lewat itu hanya mobil-mobil para al-kosam doang ya al-kosam doang ya yang jalan hal-hal-hal-situlah saya jalan kaki ini kisah nyata teman-temannya jalan kaki tiba-tiba saya dipanggil muslim siapa manggil saya bilang tapi siapa manggil salah seorang bertopengnya salah seorang bertopeng itu manggil itu ya dari atas mobil tahan, tahan, tahan saya lari langsung saya naik itu ditarik kemudian kan Winkain kamu dari mana kamu ngapain aja duduk saya duduk di antara pejuang bertopeng itu ternyata dia ini salah seorang sahabat saya di kampus yang kita gak tahu saya gak tahu itu siapa tapi gak tahu siapa saya sampai situ gak tahu siapa dia gak buka mukanya dia tahu saya tahu muslim dia bilang saya teman kamu di kampus tapi saya gak mukanya saya bukan nama kamu siapa gak juga gitu loh yang penting dia itu semua saya di kampus dan dia saat itu dia melihat saya hanya saya ikut mengiring mengarak mantan tawanan itu sampai ke rumah jadi itu peristiwa namanya sofqah wafail ahrar wafail ahrar artinya apa pertukaran loyalitas untuk orang yang bebas gitu lah artinya kesetiaan orang-orang yang bebas orang yang merdeka oke akhirnya Iyayas Inuar sehingga cerita bebas kemudian saat itu dia gak langsung jadi pemimpin Hamas kan saat itu kan masih Ismail Ani ya pemimpin Hamas di Gaza ketika masih Perdana Menteri iya dulu masih Perdana Menteri saat itu 2014 akhirnya Ismail Aninya melepas menanggalkan Perdana Menterinya tapi masih dia Perdana Menteri sekaligus pimpinan Hamas di Gaza dan saat itu pimpinan biopolitik Hamas tertinggi itu sekalit misyal gitu kan akhirnya ketika Khalid Mishallah akhirnya digantikan oleh Ismail Aninya muncullah Iyayas Inuar memimpin Hamas yang ada di dalam Gaza tapi masih dibawah masih bawahnya Ismail Aninya sekarang ketika Ismail Aninya syahid gak lama munculnya beliau ada kepilih apa ini termasuk termasuk singkat sebetulnya pemilihan singkat sekali sebetulnya ini ingat gak waktu kita habis ini malamnya berlilis dari Muka Wama berlilis dari Gerakan itu dia bilang malam ini itu Sabtu malam malam ini kami memulai konsultasi dengan seluruh anggota Majelis Yura untuk memilih ketua yang baru sekarang hari apa nih? sekarang ini hari Selasa kurang lebih minggu selasa tiga hari langsung kepilih cepet banget dan ini adalah orang yang paling gak disukai sama Israel gitu kan kenapa? karena di awal perang ini kan negosiasinya itu pernah dipimpin sama Yahya Sinuar tapi ternyata Yahya Sinuar itu memang syaratkan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Israel jadi terlalu tinggi sekali ini ya salah syaratnya kalau ente mau perang selesai kurang lebih gitu ya satu bebaskan semua tawanan itu kan kedua dan pokoknya banyak permintaan-permintaan rekonstruksi Gaza banyak lah gitu loh namun Israel merasa eh enak banget terlalu berlebihan akhirnya yang handle siapa? Ismail Haniya nah ini juga menarik nih karena ada sebagian pakar itu yang di Indonesia ini pakar ini ngomong bahwa jadi emang di Hamas itu ada dua kutub ketika negosiasinya ada dua kutub satu kubu yang lebih luas diwakili oleh pemimpin Hamas yang ada di luar negeri Khalid Nish'al Ismail Haniya dan seterusnya dan kubu yang lebih saklek kubu yang saklek ini adalah Yahya Sinwar dan Al-Syaf Khalil Hayyya nah itu gimana beneran? iya memang ini bukan hal baru ya dari dulu tuh emang orang kalau sudah melihat sosok Yahya Sinwar ini sosok yang yang nyolot lah kurang lebih nyolot memang saya ingat 2021 saya di Gaza setelah perang selesai 2021 itu kan tercapai kecantar senjata dan tentu ya selalulah seperti yang sudah Hamas lah yang meletakkan syarat kalau mau selesai ini syarat-syaratnya dan itu disepakati diokekan oleh Israel pihak yang kalah saat itu saya melihat langsung dalam tayangan televisi itu Yahya Sinwar ngancam dia dia bilang gini banyak media dia bilang gini hari ini kami telah menang Gaza telah menang melawan musuh kalau kalian tidak percaya kita menang kalau kalian tidak percaya sekarang saya di tempat terbuka di hadapan perawat saya akan jalan dari Rimal ke lokasi tertentu dia sebutkan lokasinya lihat mereka gak keberan ditembak saya mereka gak keberan ngebom saya jalan dia tuh sambil sambil diriput oleh media kalau gak salah ke daerah dawar Saroya iya Saroya itu kayaknya coba nyolotnya memang nantang nantang dan kita memang dari sejak dulu itu sebenarnya termasuk dipandang orang yang keras dan gak mau menyerah atau istilahnya Tanazul itu artinya ngalah gak mau ngalah pokoknya kalau dia mau ini ini keras makanya ini dia gak disukai oleh musuh sementara Isman Hani ya memang dari dulu orang yang diplomatis lembut lembut meskipun keras sebetulnya tapi masih bisa dikompromikan makanya tadi saya melihat di every life every life ini akun telegram khusus media-media ibrani disini tertulis salah seorang dobit israeli salah seorang perwira israel perwira sentara israel itu Yugar Rit berkicau di X dia bilang apa kita telah salah membunuh si Hani nah gara-gara kita bunuh Hani sekarang si Nwar yang jadi pimpinan Hamas artinya apa mereka pun nyesel tau gini kita gak usah ngebunuh Hani 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 habisnya berjaya ngobrol tapi si Nwar ini udah udah orang-orang gak peduli mau kehilangan berangun bagaimana yang saya cahit bagi si Nwar Allah sudah menentukan ajalnya tapi kalian tahan gak nih israel tahan gak kalian tuh perang yang panjang dan kita masih punya kekuatan besar ini juga sebenarnya ada bahasa halus nih dari Hamas kenapa dia tuh mengangkatnya ya si Nwar padahal ada pemimpin-pemimpin lain di luar negeri yang lebih bebas untuk berdiplomasi ada Sami Abu Zuhri ada Usama Hamdan dan bahkan Khalid Mish'ala pun bisa kepilih lagi sebenarnya ya betul Khalil Haiya aja kemarin disini iya itu sama kerasnya lah ibaratnya ada Musa Abu Marzuk ada Musa Abu Marzuk ya ada juga Serana Fatih Hamad banyak sekali pemimpin disini dan kemarin kita semua ketemu disini ketemu semua disini kita selama langsung dengan mereka selama langsung dan itu kenapa bukan mereka sepertinya saat ini pimpinan Hamas di luar negeri itu memberikan pesan ini perang dari awal jangan negosiasi sama kita negosiasi sama yang di dalam bahasa sana artinya apa lu kalau mau menyelesaikan perang lu cuma punya dua pilihan menangin atau lu turutin syarat kita menangin artinya menangin itu sesuatu yang nggak mungkin nggak realistis dan itu sudah diakui oleh Gedung Putih oleh para mantan militer Israel sendiri bahkan kan dua pejabat tinggi militer Israel itu yang Benny Gantz dan satu lagi itu pokoknya dua mantan menteri militer itu yang aja dikeluar di kabinet perang keluar kenapa karena mereka melihat ini nggak realistis nah jadi sekarang kesan dari Hamas ke Israel itu yaudah kalian mau perunding silahkan perunding dengan yang dibawa terowongan carilah tuh orang carilah dimana sampai kamu temukan kalian harus merasakan sakitannya yang menarik juga ini pesan lainnya dari dari Hamas dengan memilih Sinwar ini kemarahan kalian selama ini kita kasih yang lunak-lunak yang komprom nggak mau yaudah udahlah sepakat langsung aja yaudah nih jadi yang berunding itu bener-bener langsung diantara para pejuang-pejuangnya gitu loh oke dan nggak mungkin mereka kirim diplomatnya ke terowongan kan iya jadi sekalian yang berunding itu feelnya berasa di sekitar dia banyak orang syahid dan lain-lain sebagainya ngerasain banget ngerasain banget gitu kan dan di satu sisi begini masalahnya Israel sendiri jadi gini ada yang menarik antara pihak Palestina dan pihak Israel itu hasil akhir perangnya per hari ini udah beda banget Israel per hari ini semua tokoh politik dan militer Israel sudah bilang perang ini sekarang dipanjangin cuma biar Netanyahu tetap berkuasa karena kalau dinyatakan kalah atau berhenti dengan perdamaian Netanyahu cuma punya dua kemungkinan diseret ke pengadilan korupsi tipik kornya mereka kadang-kadang ada kasus C-1000 C-2000 C-4000 atau dia diseret ke pengadilan internasional dihukum mati selesai di Palestina terjadi sebaliknya 14 vaksin itu kemarin berdamai di Beijing gitu loh dan sampai hari ini itu tidak ada pemberontakan apapun di dalam Gaza apapun artinya solid solid kalaupun ada cuma video lama atau ini udah ada banyak banget kesaksian bahwa orang-orang yang ngatah-ngatahin hama segala macam ternyata apa tameng manusianya Israel jadi mereka disuruh ngomong itu di depannya itu ada senjata-senjata lu ngomong-ngomong kalau lu gak ngomong kayak gini lu gak bakal dibebasin udah banyak videonya dan bahkan di temen-temen gitu coba banyak saksinya ya mereka-mereka yang jadi diikat di atas tank terus kemudian mereka disuruh atau mereka disuruh pake baju tentara Israel mereka disuruh masuk ke dalam terowongan iya kayak gitu-gitu jadi sudah sudah gak punya udah habis akal bulus mereka itu akhirnya mereka menjadikan manusia sebagai tameng mereka gitu kan itu yang yang temporisnya bantai si Monique di Tifan kan dengan foto-foto itu nah dan beberapa menit setelah diputuskannya Yayasinuar sebagai pimpinan Hamas yang lucu gedung putih langsung nelfon pihak Qatar oke tolong semua kita meredak dulu meredak dulu redakan ini kita jangan jangan sampai terbawas sana ketakutan kelas gedung putih Amerika ketakutan baru iya baru pengumuman Yayasinuar dan pengumuman Yayasinuar juga itu dibandingin dengan puluhan roket dari Gaza ini sudah hari ke 300 lebih loh 306 306 para penyelenggara masih punya peluang roket yang ditembakkan dalam kondisi seperti itu iya bahkan sampai sampai hari ini tuh masih ada Yasin Mya Khomsa masih banyak ya masih banyak itu kan artinya kalau Abu Ubaidah itu pada saat bulan lama bulan kemarin melaporkan sekitar seribu tank musuh sudah ditembak karena mereka dibayangin punya seribu Yasin sampai hari ini saya yakin mungkin 2000 kali dan jangan lupa kan para penyelenggara sempat merilis mereka masih terus memproduksi senjata ke dalam polisi perang dan ada senjata baru yang baru keluar Sahmul Ahmar nah itu belum kita bahas tuh Sahmul Ahmar tuh kenapa kok baru keluar sekarang tau gak Sahmul Ahmar itu keluarnya itu di sekitar ketika pemimpin-pemimpin Hamas dan Fatah berangkat ke Beijing sedangkan Sahmul Ahmar itu adalah RPG yang diproduksi oleh Cina senjata baru ini kan ini pertunjukan sebenernya kan coba liat nih senjata gue masih banyak yang nunggu kemarin nah jadi Sahmul Ahmar ini teman-teman kalau secara liat artinya itu Sahm itu artinya anak tamah Ahmar itu merah jadi yang yang antum suka liat itu seketika kebalik kita namanya Sahm ya Ahmar itu artinya merah gitu loh jadi banyak puzzle yang berusaha yang di lemparkan oleh para pejuang untuk kita terdaburi bersama-sama Insya Allah yang ini berulis juga ya media Israel karena mengatakan 10 ribu ya 10 ribu tentaranya jadi akhirnya bilang 10 ribu tentara mereka habis dan inget gak itu bersama dengan Netanyahu dan Ben Gufid itu memaksa Yahudi Haredi untuk masuk masuk ke wajib militer dan jumlahnya 10 ribu juga gila sih itu udah kalah sih sebenarnya sementara di Gaza pun ya tadi kita baru dengar dari teman-teman kita Tejnit itu terus terus berjalan berjalan jadi ada 200 pejuang yang syahid yang yang ditarik itu dari pasukan apa namanya itu tambahannya atau pasukan percadangannya itu 400 200 yang terbunuh 400 yang gabung jadi gak akan kehabisan para pejuang di Gaza itu gimana kira-kira ini kedepannya ini akan sesuai dengan perkataannya Abu Ubaidah yang terakhir di badatnya terakhir mereka terus merekrut dan mereka mengatakan bahwa kami dalam keadaan baik-baik saja satu parit kami itu dengan rakyat ini sebenarnya perkataannya bersayap satu parit bisa jadi Abu Ubaidah itu mau mengatakan kami adalah rakyat itu sendiri jadi kalau kamu mau menghabisi para pejuang kami habisi seluruh Gaza karena kalau gak dihabisi semuanya akan muncul pejuang-pejuang baru itu makna yang pertama makna yang kedua kami akan terus mengkader itu makna yang kedua dan nah ini yang agak menarik untuk melemahkan mental baik pendukung-pendukung mukowamah di seluruh dunia maupun yang ada di Gaza sendiri berkali-kali Israel itu melemparkan isu bahwa komandan Dave atau komandan Marwan Isa syahid ini selalu ini bahasnya ini sebetulnya bahkan yang terakhir ingat gak ketika Israel tanggal 13 Juni saya ingat banget 13 Juni itu Israel kepala-kepala ininya kepala-kepala Indonesia itu ngumumin bahwa Dave syahid nah terus tiba-tiba dibales itu kalau gak salah sama Khalil Hayyah saat ini Dave itu sedang menonton kepala swanetanya udah menertahukanmu kacau sih itu jadi memang selama ini ya kebohongan demi kebohongan yang terus ditunjukkan dan itu jadi tertawaan para pejuang sekaligus itu jadi kemarahan para pemikim ilegal Israel sendiri mereka sudah capek dibohongin makanya sampai sekarang teman-teman selain tekanan dari Gaza dari dunia itu setiap hari ribuan bahkan puluhan ribu pemikim ilegal di Israel itu terus mengadakan demo setiap hari loh kita aja aksi untuk Pak Israel berapa kali sebulan itu iya kan kita sebulan sekali sekarang kita sebulan juga satu kali tiga bulan sekali di Israel setiap hari bahkan karena mereka itu kasihan dengan Gaza mereka itu gak kuat mereka itu nagih ayo udah lah kamu itu gak akan menang kami ini ingin segera bebaskan sandara kami yang tersebar di mesos itu apa pengganti terbaik untuk orang yang pendahulah terbaik penyataan terbaru harokah oke coba kita baca dimakan ke penonton kalau gak ini ini lijanil muqawamah suatu faksi pejuang di Gaza ya ya Israel internetnya mengucapkan selamat kepada Hamas atas terpilihnya Sinwar gitu kan bahkan lagi kita katakan ayat mujahad khairu khalf di khairi salaf nah dia adalah pengganti terbaik untuk pendahulian terbaik oke kami mengharapkan agar mereka ini diberikan taufik dan sadat ketepatan dalam memutuskan perkara Allah Ta'ala menuliskan melalui tangan-tangan antara pejuang itu kemenangan untuk warga dan untuk warga pejuang ini adalah tamparan tamparan keras untuk propaganda musuh propaganda musuh zionis dan ini bagian dari Iqab Iqab itu hukuman dan balasan atas pembunuhan Al-Qaeda Abu 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 dengan pengen pilihnya ketua dikatakan sebagai hukuman untuk Israel kepilih doang belom apa-apa iya belom apa-apa ini karena saya bacakannya God kan jadi di Israel sådan neman ke 보 yang luar Rira Seth Hama pem flav log Nah dia bilang, kemilihan Sinwar untuk menjadi pimpinan Hamas, satu itu mengejutkan. Itu kejutan dan itu adalah pesan untuk Israel bahwa dia masih hidup. Satu, karena kan sama aja mereka juga mengklaim ya setelah menjangkau Sinwar, bahkan salah satu perkataan si Netanyahu, Sinwar sudah mendengar suara-suara tengah-tengah wajah kami gitu kan, tapi semuanya itu hanya perang urat syaraf ya. Ini dibuktikan dengan kita memilih Sinwar, artinya Sinwar masih hidup. Dan baik-baik saja. Dan para peting Hamas di Gaza ini kuat dan terus bertempur dan akan terus bertahan. Masya Allah ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyaksikan apa ya? Ini ada Mas Hussein Gaza yang sebagai apa ya? Apa ya? Sebagai Juang Gaza atau apa? Saya lupa. Sebagai Apa ya? Pokoknya Sebagai Sebagai yang ke sana pokoknya lah. Apa namanya ya? Oh iya Juang Hamas lah. Apa ya? Menceritakan tentang kondisi yang ada di sana secara Apa ya? Dengan mata kepala sendiri guys. Perjuangan dan Jahit-jahitnya di Palestina Gaza Hamas guys. Dan ini Apa ya? Membuat Gempar atau membuat kepanikan Dari Israel Karena musuh Terkuat atau musuh nomor satu Israel ini Malah diangkat menjadi Bahwa Mimpin Hamas guys. Karena Ini Apa ya? Tidak bisa Kompromi Soal Perjuangan ini guys. Terak-terak Ya Pokoknya Begitulah. Oke Semoga Yang Di Hamas Halestinya Gaza Itu bisa Apa ya? Bisa Segera Terselesaikan guys. Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gambas R.J.